Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Ketemu lagi di youtube channelnya Ayu Rizky Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya Aku mau ngucapin terima kasih Untuk teman-teman semua yang udah klik dan menonton video sederhana aku ya Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku Sebagai seorang ibu rumah tangga yang tinggal di desa Nah teman-teman di video kali ini Aku share aktivitas aku sekitar jam 2 siang gitu ya Ini aku mau beres-beres dan bersih-bersih Di dapur sederhana aku ya teman-teman Ya bersih-bersih tipis-tipis aja ya teman-teman Ini tuh sebenernya seperti biasa Jam-jamnya aku selagi nungguin anak aku les dan ngaji gitu ya Jadi tetep produktif ya teman-teman Nyari kesibukan Salah satunya itu ya bersih-bersih rumah ya Jadi ini tuh aku mau bersih-bersih di kolong meja kompor aku ya teman-teman Atau kolong meja dapur aku yang disebelah sini aja dulu ya Ini tuh udah lumayan lama gak aku bersihkan gitu ya Udah banyak debu gitu Nah itu tuh sebenernya tempat-tempat perabotan aku yang gak seberapa banyak ya teman-teman Ya kayak baskom-baskom kayak gitu Pokoknya perabotan di dapur lah ya teman-teman Jadinya tuh aku simpan di dalam box-box atau tempat penyimpanan keranjang baju itu tuh sebenernya teman-teman Kalau yang satu lagi tuh emang itu tuh box gitu kan Sebenernya aku tuh punya wadah-wadah kayak gitu tuh Setiap tahun tuh sering ikutan paket anak gitu loh teman-teman Paket lebaran gitu maksudnya ya Isinya tuh kayak snack-snack atau makanan anak-anak gitu Itu tuh biasanya aku ikutan paket lebaran atau paket anak kayak gitu tuh untuk anak aku ya Karena emang isinya tuh kebanyakan snack-snack atau jajanan anak-anak gitu teman-teman Nah Alhamdulillah untuk box-boxnya itu atau wadah-wadah kayak gitu ya Atau keranjangnya itu Daripada gak kepake jadinya tuh aku fungsikan aja untuk aku menyimpan Kayak perabotan di dapur, baskom-baskom segala macem ya teman-teman Jadinya itu biar lebih rapih aja ya Walaupun sebenernya sih kadang ada gak rapihnya ya teman-teman Tetep aja waktunya berantakan mah berantakan ya Ini juga tuh sebenernya lagi berantakan banget ya teman-teman Nah ini tuh biasanya wadah-wadah yang sering aku gunakan Kalau untuk wadah-wadah yang jarang aku pake itu Aku simpan di dalam box gitu ya teman-teman Tertutup gitu biar gak kena debu Nah ini tuh untuk yang sering dipake aku simpan di atas boxnya gitu ya Jadi ini tuh agak berdebus sedikit Makanya itu aku bersihkan aku lap-lap dulu sebelum aku susun lagi Dan aku simpan rapih lagi ya Nah itu sebenernya aku juga punya loh teman-teman Kayak rak piring peniris piring gitu Kalau habis dicuci nah ditiriskan disitu ya Kayak bunda-bunda kan pada punya gitu ya Aku juga sebenernya punya udah lama banget Kayaknya adalah seumuran anak aku ya Aku tuh beli waktu Anak aku tuh masih kecil banget Masih bayi kayaknya ya itu tuh Harganya tuh masih mahal banget dulu teman-teman Masya Allah karena belum banyak kayak sekarang ya Cuman karena warnanya itu biru Makanya gak aku pake ya teman-teman Karena kan aku sekarang sukanya warna hijau gitu ya Jadinya tuh kayak berbeda sendiri aja gitu Makanya ini aku simpan aja di kolong ya Untuk aku nyimpan barang-barang aku ya Nah sementara ini aku masih pake rak peniris piring yang stainless aku ya teman-teman Aku sih sempet punya pikiran gitu pengen beli rak peniris piring yang warna hijau gitu Cuma nanti-nanti dulu lah ya teman-teman Masih banyak pengeluaran yang lain Budgetnya untuk yang lain dulu Sementara pake rak peniris piring yang stainless aja Oke kembali lagi ke videonya ya teman-teman Alhamdulillah ini aku udah selesai untuk bersih-bersih Di kolong meja dapur aku yang sebelah sini ya teman-teman Udah aku sapu, udah aku pel juga Terus barang-barangnya juga udah aku lap-lap dan aku susun-susun lagi Biar rapi gitu ya Nah ini selanjutnya aku mau beresin Kayak cucian piring aku yang udah pada kering Ada mangkok-mangkok juga Ada sendok-sendok terus sama gelas juga Lanjut aku beresin aku susun-susun lagi ke tempatnya gitu Untuk bersih-bersih di kolong meja kompor yang sebelah sininya ya Yang di atasnya itu kompor Nanti-nanti dulu lah ya teman-teman Ini juga aku tuh kayak buru-buru gitu ya Untuk bersih-bersihnya Karena jam tigaan itu aku mau jemput anak aku pulang les ya Nah lanjut lagi ini aku mau bersih-bersih tudung saji susun aku ya teman-teman Ini gak aku cuci ya teman-teman Aku lap-lap aja Karena beberapa hari kemarin itu Baru aja aku cuci ya Jadi ini tuh mau aku lap-lap aja Nah teman-teman bunda mams Apa nih aktivitasnya pas lagi nonton video aku kali ini Adakah yang sama lagi bersih-bersih Atau beraktifitas sama seperti aku Atau mungkin lagi masak-masak nih Atau juga ada yang udah santai-santai Lagi rebahan-rebahan aja Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar Nah apapun aktivitas teman-teman bunda mams semuanya Semoga selalu bersemangat ya teman-teman Harus tetap ikhlas menjalaninya Semoga lelah kita menjadi lilah Dan menjadi ladang pahala untuk kita semua ya teman-teman Amin Pokoknya semangat terus ya Untuk para ibu rumah tangga Yang di rumah aja Ataupun yang berkarir di luar ya teman-teman Nah lanjut lagi teman-teman Ke aktivitas aku selanjutnya Ini aku mau nyuciin Ada piring sama wajan gitu Bekas tadi siang tuh Aku masak gitu ya Belum sempet aku cuci Nah ini mau langsung aja aku beresin Nah kalau gitu sambil cuci-cuci Aku mau sapa-sapa nih sama teman-teman bunda mams semuanya Hai apa kabar teman-teman bunda mams Dimanapun berada Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat Yang sedang sakit aku doakan semoga cepat sembuh ya Semoga dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala jalan urusannya Yang sedang dalam kesulitan Semoga dimudahkan Dan semoga kita semua selalu bahagia Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Allahuma amin Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku Yang baru klik video sederhana aku Aku ucapkan salam kenal ya Aku Ayu ibu rumah tangga Dengan satu orang anak perempuan Kalau teman-teman suka sama channel aku Bantu dukung channel aku agar semakin berkembang Dengan cara ketik subscribe Like, komen, dan juga share Dan jika berkenan silahkan aktifkan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua bisa tahu Jika aku upload video terbaru Terima kasih Oke teman-teman lanjut lagi ya Ini aku mau bersihkan sink aku ya teman-teman Karena udah lumayan kotor gitu Nah ini untuk saringan sinknya Aku juga bersihkan Pake sikat kawat gitu ya teman-teman Tapi ini tuh sikat kawatnya khusus ya Untuk aku bersihkan area-area kotor gitu Jadi ini tuh beda untuk aku cuci piring gitu ya Jadi dibedakan gitu Karena kalo membersihkannya Pake sikat kawat kayak gini tuh Lebih bersih aja ya teman-teman Lebih keangkat gitu Untuk si kotoran-kotorannya Apalagi untuk saringan wastafelnya ini Aku masih pake yang bawaannya gitu Makanya tuh gampang hitam-hitam gitu Kalo misalkan gak sering-sering Dibersihkan atau disikat gitu ya Nah selanjutnya ini aku mau Lap-lap aja untuk di area sini ya Karena suka basah-basah gitu Banyak cipratan air gitu Dan juga aku mau lap-lap ini Di bawah rak peniris piring aku Yang stainless ini ya Karena suka agak sedikit Menggenang air gitu teman-teman Mungkin dari tetesan air gitu Kalo misalkan dari piring Sehabis dicuci gitu ya Oh iya aku mau ucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua Yang udah selalu mendukung channel sederhana aku Yang udah subscribe Yang udah selalu like Yang udah selalu gercep berkomentar positif Dan juga yang udah selalu berkenan Share video aku di tip komunitasnya ya Dan yang sering nonton Tapi gak pernah komen Gak apa-apa ya Aku juga ucapkan banyak-banyak terima kasih Aku doakan Semoga segala kebaikan teman-teman semuanya Dibalas dengan balasan sebaik-baiknya oleh Allah Amin Allahumma amin Semoga teman-teman semua enjoy Dan gak bosen nontonin video sederhana aku ya Semoga juga video sederhana aku ini Bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semuanya Dan selalu ada manfaat yang bisa diambil dari video aku Walaupun gak banyak Oke aku cukupkan dulu ya Video aku sampai sini Terima kasih untuk teman-teman semua Yang sudah menonton video aku Sampai di durasi aman Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Dan perbuatan di dalam video aku Oke deh insyaallah kita ketemu lagi di next video Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax